Intro Saat POPP Kota Depok menggelar kegiatan razia masker di pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi himbawan kepada masyarakat Kota Depok agar selalu menggunakan masker. Menurut Dantim Panmas Budi Sentianto, razia dilakukan di 3 titik dan saat ini dilakukan di pancoran Mas tepatnya di depan kecamatan pancoran Mas. Dari razia masker ini, yang sudah terjaring ada 13 denda di tempat dan 7 sanksi sosial. Pelanggar yang tidak menggunakan masker diberi sanksi berupa membayar rendah, menonton film cuplikan protokol kesehatan, dan membaca Pancasila. Dari hari ini, berapa banyak yang sudah terjaring dan sebagian besar itu, kenapa mereka tidak menggunakan masker Mas? Baik, razia hari ini kita ada 3 titik. Kebetulan hari ini, yang Bapak-Bapak lihat ini kita di titik pancoran Mas. Kebetulan kita pas posisi di depan kecamatan pancoran Mas. Untuk target hari ini, masyarakat yang tidak pakai masker, baik itu yang memakai kendaraan roda 2, angkutan maupun moda kendaraan pribadi. Ada berapa banyak yang sudah terjaring? Yang sudah terjaring ada 13, 6 denda di tempat, dan 7 itu sanksi sosial. Sebagian besar itu kenapa sih Bang mereka tidak menggunakan masker? Alasannya bermacam-macam, ada yang sudah bawa tapi tidak dipakaikan di tempatnya. Ada yang ditaruh di bagasi motor, dan gitu. Dari Depok, Jawa Barat, Putri, Yawanita, dan Jans Evan, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!